Jadi emang dari dulu tuh Kang Sule kalo nyanyi mah suaranya udah Wow ini keren banget Ini mobil banget ini keren banget Kang, ambruk gak kalo aku dudukin? Engga Allah, gue sama nenung ya Itu duit dia itu jual kita seratusan loh Seratusan terus Kang Sule bayarnya? 99 Bang Sule bayar seratus? Engga, tetep bayar 90 waktu itu Karena udah kemahalan Soalnya gue gak dipake juga dia otor Ini kenapa dia gak dipakein bayi? Anak siapa ini? Dia lagi gak dinas, nanti malam dia dinas Oh gitu Jadi Tuyuh Tuyuh 150 perak Nah aku tuh dikasihnya cuma 50 Jadi apa tuh? Nih 50 Karena temen kamu dikasih 150 Loh kenapa aku lebih kecil Kamu bisa gak nyariin yang 100 nya gimana caranya? Itu SD Guys Sekar, 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 sekalang, kesokong boma Ya 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 Intro Guys, jumpa lagi di channel keluarga Iti Hari ini kita lagi ada di daerah Bekasi Kita mau jalan-jalan ke rumah sahabat lama aku Kita mau ke rumah Kang Sule Ini kita bakal house tour keliling rumah Kang Sule yang kece banget sekarang Aku tau banget Kang Sule dari zaman dulu itu kayak gimana Jadi perjuangan dia sampai bisa dititik seperti ini Sesukses ini dan sekeren ini sampai anak-anaknya juga jadi idola banget Pokoknya nonton terus video ini Karena nanti kita akan kasih hadiah ya Kita akan kasih pertanyaan Kita punya pertanyaan Nanti akan kita kasih hadiah merchandise dari keluarga Iti Udah mau nyampe rumah Kang Sule Guys, asli nyari rumahnya gampang banget Pokoknya cuma masuk komplek Nyari yang paling gede Nyampe Bener, terus ini gue hafal nih mobilnya Kang Sule Assalamualaikum 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 Ini rumah siapa dong? Rumah Allah Oh iya bener Ini hanya sebuah fitipan Tapi kan aku tau banget dulu Kang Sule pas jaman-jaman pertama kita di OKB Itu lagi merintis-merintisnya kan? Betul Tahun 2008 2008 Itu Kang Sule waktu itu pas lagi syuting OKB beli mobil Ingat ga? Ya Apa itu kan? EPV Oh iya Itu bukan beli Itu apa dong? Jadi itu ketipu Kok gimana sih? Jadi orang Nih aku pengen EPV ya Terus ada orang kasih Udah pake aja ini katanya Aku minta apa Cici lah katanya Udah pake nya sekian Habis itu udah dikasih pake lah Itu Diambil lagi Itu mau dipinjam dulu sehari katanya Wah dipinjam kan udah dibayar Nggak ntar dibalikin kok sekalian sama OPKB sama curat-curatnya Oke Oh yaudah Di situ iya Percaya gitu ya Percaya waktu itu Tapi yaudahlah Diklasin lah Diklasin ternyata dapet yang segede gini Lihat mobil-mobilnya Aku pakein banget gue Gituin ga? Gituin ga? Ini ga? Aku alhamdulillah Karena Karena Kang Sule Engga Kalau kamu ini-ini lama Ya alhamdulillah Kau tau dulu Bisnisnya Kang Sule itu Wartel Iya Iya kan? Wartel Kau tau-tau Loh kan kita kan dulu setiap hari Shooting OKB Bareng-bareng Ini dia pake cerita Engga dia baca di Google Guga Engga 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 Atau Atau Lihat kolam renangnya Ada waterparknya Ya Allah Jadi emang dari dulu tuh Kang Sule Kalau nyanyi mah suaranya udah Wow Ini keren banget Ini mobil-mobil ini keren banget Yang beliin kayak gini buat mainan sama kan nih yang Rumahnya kan kecil Beliin dong Rumahnya kecil Kak Ini custom ya Ini custom ya Ini custom Ini orang Ini dia lagi butuh duit waktu itu Oh Duit Yang butuh duit nih beliin nih Kalau beli sekitar harus 60an lah Karena butuh duit dia minta yaudah bayarin aja 45 Gitu Saya tambahin dari 50 lah udah Kasian Karena butuh duit kan Ini juga sama Ini orang suka bumi Nah yang ini harusnya berapa? Ini 150an lah Harusnya Karena lagi butuh duit Butuh duit dia itu jual sekitar seratusan lah Seratusan terus Kang Sule bayarnya? 99 99 Kang Sule bayarnya 100 Enggak Teket bayar 90 waktu Hahaha Udah kemahalan Soalnya gua gak dipake juga Dia kotor Iya Ini juga ini punya si Ucok temen Ini mah Butuh duit juga dia? Butuh duit Jadi dia custom sendiri Habisnya dia katanya sekitar belasan duit lah Ini minta dibayarin 15 juta waktu itu Butuh duit juga Dibayarnya? Bayarin 15 juta Enggak 18 juta waktu itu Lebihin 3 juta Karena ongkos pasti Yang ini? Ini juga butuh duit Ini waktu syuting Sule I need you Oh Jadi lihat Karena aku seneng pespa kan Awal perjuangan itu pespa banget dulu Jadi kemana-mana pake pespa Terus ada yang jokro gitu kan Ini punya siapa? Yang punya rumah tempat syuting Berapa nih harganya? 20 juta 20 juta 20 juta Oh mahalan Biasanya detail deh 17 juta Yaudah gak apa-apa Gak tarik gitu Keceki anak soleng biasanya Naornya cuma 3 juta ya dikasih Kalau naornya Biasanya bayarin deh 9 juta Baru gak dikasih Gitu Apa kabur? Ini lah Ini biar berisik aja sih Oh jadi Sepi ya? Karena Sepi ya? Sini sepi kan Ini tuh complex paling adem banget Enggak Pertanyaan aku Ini rumah nih ada kayak berapa part nih? Satu Dua sih sebenernya Dua Satu sama ini Tapi kan si Iki sama Yang Putri kan udah punya rumah di sini kan? Udah punya Tapi Putri masih di sini Masih di renov di sini Iki tinggal sendiri? Kalau Iki udah tinggal sendiri Berarti tinggal di sini cuma Putri Juan Putri Ferdi Ada adek aku Tinggal di sana kamar Di kamar aku Ya ini Ada cewek sama suaminya Anaknya kan aku sekolahnya di sini Oh itu rumah yang ramai lah Jadi ada dua keluarga Kalau cuma keluarga Kang Sule sendiri kan Pasti sepi banget Iya Nanti kan ada tambahan keluarga baru Oh iya Ya nanti Kalau udah dikasih semua Ya amin Ya Allah Amin Pokoknya bahagia terus buat Kang Sule lah Terus ini Bagian sini? Ini tempat ya Kalau ada temen Atau buat meeting Atau apa Itu siapa Kang Sule? Ya pelaku Kasih kurus tuh Kok Kok Ini belum keliatan tanda-tanda kesuksesan ya? Tuh Ini dari penggemar ini Oh Jadi dia bikinin Aku sambingin sama Pak Sukano Karena aku Didolakan banget ya Oh kirain karena lu Jauh lah Dan gini doang Gak ada lagi Gini doang dari mana? Ini masih banyak guys Latihan-latihan di sini Oke Tapi ada yang paling unik nih kan di sini Di antara wayang-wayang Gendang-gendang Terus udah gitu Apa sih tuh namanya tuh? Tung-tung-ting-tung Itu gamelan Itu bonang namanya Ini saron Itu angklung Itu kaca fi Kaca fi indung Kaca fi anak Ini kenapa nih ya? Gak dipakein lagi? Anak siapa ini? Dia lagi gak dinus Nanti malam dia dinus Jadi Tuyul Tuyul Ini tempat Kalau ada Karyawan Editor Terus Jadi ada kantor Ada kantor sini? Kantor sebelah sini Tempat tidur aja kok Orang-orang dari Bandung Temen-temen gitu Pelawak baru gitu Iya Kita tidur di sini Karena Kang Sule ini tuh Sangat peduli kan Sama dunia pelawak Dari zaman dulu juga kan Ikut kayak Ada komunitas-komunitas Kan tu tau lah Kan tu tau lah Temen-temen dari Bandung Ke Jakarta Ibaratnya dia Berjuang sama-sama Terus juga asisten-asisten Biasanya Kang Sule juga Suka diorbitin gitu Sama Kang Sule Mengalir aja lah Tapi zaman dulu ada si Dede Ada Dede Yang sekarang di Itu Ya Ajun Ajun Ada Anton Ada Ada foto Amarung Grandpa kita nih Kita sayangnya sama Grandpa Jojan ya Ya Ini aku waktu nyanyiin adoman dulu nih Apa itu? Aku udah bikin kuat dari dulu tuh Berpikir dan berjibat besar Waktu umur ini? Iya Dintang ke lawak Udah tau apa yang tahun tujuh gitu loh Ini gak semua anak kecil tau loh Iya Kau jayang Waktu kecil cakep ya Guna ya Guna ya Guna ya Guna kan ada masanya cakep Terus ke itu Terus Ganteng dulu Terus hancur Parah Hahaha Tetap ya Lihat wayang-wayang semua Iya Karena Kang Sule sangat cinta dengan kesenian dan tradisinya Dulu kalau misalkan abang dagang basho kan Oh gitu Ya jualan basho kan kalau ada tempat hiburan-hiburan gitu ya Oh kayak pasar malam Pasti ada wayang golek Eh tapi Kang Sule dulu bener gak sih pernah sempet jadi sukin angkot? Dulu Sempet? Sempet Kelas berapa? Itu kelas 1 SMA Jadi SMP itu aku udah pernah jadi kusir kuda, uang becak, dagang, apa aja Yang penting dapet duit Yang penting gak mikirin duit sih Sebetulnya ngisi kesibukan aja dan pengalaman Karena abang kan suka gini apa Yang penting kamu harus belajar dari kecil Bekerja kelas Karena kamu nanti akan menikah Kamu akan punya anak Kamu yang harus bertanggung jawab Jadi dedikannya luar biasa lah kalau abang Aku jarang dikasih uang jajan Uang jajan tuh bisa dibedain Misalkan temennya dikasih berapa uang jajannya Cuman waktu itu masih 150 perak gitu ya 150 perak Nah aku tuh dikasihnya cuma 50 Jadi abang tuh Nih 50 Karena temen kamu dikasih 150 Loh kenapa aku lebih kecil Kamu bisa gak nyaringin yang 100 nya gimana caranya Itu ASD Akhirnya aku jualan karen SD aja udah di ajarin gitu ya Dari kelas 4S tuh Jualan es, karen karet, jagung bakar, jagung rebus Tuh ya Struggle itu gak penting Sama aku juga gitu dulu Kamu jual apa? Aku gak jual Minta jajanin temen Hahahaha Gitu lah Ket mushollah nih parah penting Ada 2 tahun Ya model-model kayak gini lah Suka senang gitu Suka alam-alam gitu loh Kayak gak banyak besi kan Tapi pernah mimpi gak sih Kang Punya rumah bener-bener kayak istana kayak gini jaman dulu Aku mimpi Mimpi? Pas kapan? SMA Keluar SMA Udah mulai kuliah Kuliah tuh udah bilang Nanti gue suatu saat Gak bakal punya rumah Gak bakal punya rumah Artinya harus Udah ada target Akhirnya Berpikir Bekerja keras Bagaimana caranya Bisa Bisa mendapatkan hal ini Karena Mimpi pasti jadi kenyataan Belum-belum aku Dan kalo misalkan kita tidak bermimpi Kita akan leha-leha Dan tidak akan mengejar apapun Yang penting niatnya tujuan buat apa Untuk kebahagiaan anak-anak dan keluarga itu Mimpi ditambah usaha jadi kenyataan Iya Udah pasti Ini berapa ribu meter nih? Berapa? 4 ribu? Enggak Enggak cuman berapa ya Itu tuh 800 meter Ini 745 kalau gitu ya Lebih lah 700 lah Hampir 2 ribu meter Nah ini rumah utamanya ya guys Ya ini Apa? Buat makan Yang itu Buat karyawan Ini pasti desainnya Masih desain almarhum nih Kalo udah disini Ya kan? Wow Ini masih desain almarhum Karena sentuhannya Bener-bener touchnya Seorang wanita banget Merah Betul Ini dulu Kamar aku disini Tia Sama adek Oh iya yang adek ke keluarga itu ya Kamar utama tadi Kamar utama nih Eh ini Keluar Keluar Ini kamar utama Dulu sampai sana Kamar utamanya Oh maaf ini punten gak apa-apa Gak apa-apa Pakai aja Oh nyabung dia Ini lagi direnot nih Jadi ditutup lagi Oh tadinya dibuka lah Tadinya kamarnya di sebelah sana Oh belum ke sana Ya Kita lihat yuk Oke yuk Listriknya berapa guys Kayak di mal-mal Aku Aduh Ini ditutup nih Kawannya Sampai sini Oh Jadi kamarnya di sini Nah ini tuh kamar Kamarnya di sana Itu tempat nongkrong Untuk bikin Kursi Biasa gitu Jadi Nah sekarang tuh Putri lagi beli kursi Oh Jadi ini untuk Ruang tamu Dari depan masuk ke sini ya Iya Temu Jadi ini ada tamu dulu Yang harus ada di ruangan sini Kalau lebih deket lagi Baru ke ruang keluarga Iya Gitu Kita ke atas lewat sini ya Kita nyambung Ini dulu Tuh kamarnya Iki Oh Sekarang aku pilih Di sini Oke Iya Kamarnya kayak kamar ABG guys Harus tuh Cewek kayaknya enak nih Ada orang Belum ada yang Sini sampai atas Woy Cuman ada di keluarga ini Tapi paling seneng memang Ngumpulin orang Eh tunggu di atas ada apaan tuh Ada Bakor Aku sih biar tau aja orang-orang Di luar sana Terutama perempuan Aku ini termasuk Laki-laki yang setia Aduh Sama pekerjaan aja Saya setia Apalagi sama pasangan ibu Makasih ya udah nonton youtube channel aku Jangan lupa aku masih punya banyak video-video yang lainnya Jadi subscribe dong Kalau kamu subscribe Berarti kamu mendukung aku untuk harus berkarya Aku hitung ya Satu Disitu Disitu Iya betul Dua Tiga Pencet tombol merahnya Terima kasih